selamat menikmati tambah daun salam daun jeruk cabai pasti ya jeruk ada serai terus ini ada tentang tentangnya kalau bisa yang kecil-kecil guys ya ini karena tadi dapatnya yang gedean tadi dibagi dua dan juga ada kacang merah ya kacang merah dan ini nih rahasia dapur emak yang resep utamanya itu kelapa sangrai yang udah di ulek nanti masuknya pas bagian terakhir nah kebetulan yang dagingnya udah dimasak baik tadi sama si bundanya anak-anak ya guys ini kondisinya sekarang nih mantap buanginya aromanya manius woy keren kan ini ada daun kunyit juga ya daun kunyit daun salam daun salam terus ini ada serai waromanya mantap guys udah kecium woy khas rendang padang rendang minang makanan makanan terenak di dunia ini ya guys mantap manius jadi ini proses pembuatannya sendiri kudu sabar ya guys gak bisa terburu-buru gak boleh terlalu cepat terlalu lama juga gak boleh harus pas sesuai dengan akarannya jadi selain yang udah disebutin tadi ya rambannya daging kentang kelapa sangrai dan apa namanya itu ada itu kacang merah ini juga kelapa ya guys kelapa untuk satu kilo itu kita membutuhkan empat bekir kelapa kelapa yang udah tua jadi kita pilih yang bagus biar santannya juga bagus dan nanti hasilnya memuaskan jadi kuahnya itu enak kalau dikorengkan juga-juga enak guys tapi kalau kelapanya kurang kalau rasanya mah kurang mantap kurang rendang nah kalau orang padang biasanya kalau masak itu ya dibanyakin di kelapanya jadi santannya itu seperti ini guys ini belum matang ya jadi masih keras dagingnya masih keras nunggu sebentar lagi nah kalau dagingnya udah udah empuk baru yang sangrai kelapanya sama kentangnya dimasukin tapi aromanya mantap guys sudah terasa oke jadi gini ya guys ini harus diaduk terus ya kita aduk biar matangnya merata dan juga biar enggak bagian bawahnya biar enggak kosong ya juga kan kalau enggak diaduk ini dia menjadi terus yang jadi nanti keluar-keluar luarnya banyak yang tumpah nah tadi sepertinya jadi usahakan diaduk terus sambil yang matang biar matangnya nah ini biar tambah mantul guys ini dibulek lagi buat tambah halus wangi-wangi pakai BGT guys ini kita masukin ya jadi yang sangrai kelapanya tadi dimasukin karena lagingnya sudah mulai matang nah tuh tengok guys gak ada kepatannya dimasukin enggak semuanya bun masukkan mulai berubahkan diaduk diaduk wangi-wanginya ase banget wangi-wanginya mantap selamat menikmati buah buah wangi wangi-wanginya panak warnanya sudah mulai berubah guys dan coklat-coklatan selamat menikmati kelihatan guys warnanya sudah berubah kopinya profesional dan langsung dari Solo guys mantap ini wanginya wanginya luar biasa bikin lapar udah makan rendang mertua lewat nggak kelihatan guys lewat pokoknya nah ini guys setelah lebih dari satu jam ya udah kelihatan rendang tapi kuahnya masih banyak ya mantap juga minyaknya banyak banget itu karena santannya bagus masih keras ya enggak enggak lompok ya mantap guys bisa dilihat ya ini kentangnya belum masuk guys nah sekarang kentang dagingnya udah empuk rendangnya udah berbentuk jadi kentangnya kita masukin guys berbentuk rendang emak salah bunda Eja baru diaduk guys biar merata masaknya motongnya wuuhh sekuali gede full mau ditambah ini aja ya dikit atau kentang sungai udah gak terserah Hai murah-murahnya bagus tuh nggak apa-apa semacam enggak masyarakat eh ini tampak campurinnya juga campurinnya juga campurinnya ini guys kacang merahnya kita tambahin biar variasinya ini tinggal nunggu matang matang kentangnya matang kacangnya udah jadi rendang ini tergantung seleranya mau yang kuah mau yang kering kalau kering tinggal dikeringin sampai hitam awet awet berminggu-minggu guys makanan terenak sedunia makanan terenak sedunia sudah matang ya wuuhh mantap maknyus ini sebenarnya udah bisa di ini ya udah udah bisa konsumsi tapi cuma kita maunya dikeringin guys ya tahan lama awet dan tambah makyus jadi makanan terenak di dunia sebentar lagi ya oke guys kita coba dulu ya rendangnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim 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 bagian ini udah empuk guys enak ini kentangnya kentangnya juga empuk itu masih panas bungunya juga enak guys mantap